Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan sebuah video yang berjudul Distribusi Ukuran Partikel Perkenalkan, nama saya Megarom Soekar Melati, NIM1933006 Nama saya Shifayu Imaniyar, NIM19330069 Nama saya Nadia Saristia Ningrum, NIM19330070 Perkenalkan, nama saya Karina Kusuman NIMRUM, NIM19330071 Alat yang digunakan saat distribusi ukuran partikel yaitu Yang pertama, Shifting Analyzer dengan mesh 12, 14, 16, 18, dan 20 Yang kedua, kertas perkamen Yang ketiga, timbangan Yang keempat, sendok tanduk Dan yang kelima, sikat tabung Pada praktikum distribusi ukuran partikel Kita menggunakan alat Shifting Analyzer Dengan menggunakan mesh 12, mesh 14, mesh 16, mesh 18, dan mesh 20 Lusun mesh berdasarkan nomor mesh dari yang paling besar hingga paling kecil Kemudian, timbang bahan obat sebanyak 100 gram Lalu, masukkan bahan obat 100 gram tadi ke dalam mesh Kemudian, pasang penutupnya Lalu, kencangkan skrupnya Kesempatan skrupnya mesin tekan tombol yang berada di bagian belakang mesin set timer selama 10 menit dan tekan tombol on setelah 10 menit buka skrup dan penutupnya lalu keluarkan bahan dari masing-masing mes selamat menikmati timbang bahan pada tiap-tiap mes selamat menikmati selamat menikmati kemudian catat hasilnya dan hitung saya akan menjelaskan tentang perhitungan distribusi ukuran partikel lemus dari presentasi serbuk distribusi ukuran partikel yaitu bobot serbuk pada tiap-tiap mes dibagi dengan total serbuk dikali 100% bobot serbuk pada mes 12 itu adalah 9,96 gram dibagi dengan total serbuk yaitu adalah 99,88 dikalikan dengan 100% hasil yang didapat adalah 9,97% lakukan perhitungan tersebut sampai dengan mes 20 masukkan hasil perhitungan pada grafik pada mes 12 diperoleh hasil presentasi serbuknya yaitu adalah 9,97% mes 14 23,72% mes 16 15,08% mes 18 7,46% dan pada mes 20 24,79 dan wadahnya itu persenannya adalah 2,89% lalu ditarik garis hingga membentuk kurva selamat menikmati jadi kesimpulannya adalah bahwa omoksilin pada ayakan nomor 12 memiliki bobot serbuk 9,96 gram dan dalam persen 9,97% selanjutnya pada ayakan nomor 14 bobot serbuk 23,70 gram dan dalam persen 23,72% selanjutnya pada ayakan nomor 16 bobot serbuk seberat 15,7 gram dan dalam persen sebanyak 15,8% pada ayakan nomor 18 bobot serbuk sebanyak 7,46 gram dan dalam persen 7,46% pada ayakan nomor 20 bobot serbuk 24,77 gram dan dalam persen 24,79% pada wadah bobot serbuk pada wadah bobot serbuk 28,92 gram dan dalam persen 2,89% dan total semua bobot serbuk yaitu 99,88 gram dan dalam persen yaitu 83,91% sekian dari kampung kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh